Ini dianggap kurang besar pak, ada yang ukuran ini Jadi anak-anak boleh lah kita ajarin tuh gimana caranya ya Ngebakar LPG itu Kalau dianggap masih kurang besar ada juga yang ini Ini cuman meme aja sih pak, maksudnya Janganlah kita udah jaman modern masih main bakar petasan aja Tapi kalau bapak-bapak tinggal di kampung Solno, dibalik gunung Merabik, Solnoan lagi dikit Yang orang kagak ada ya kan Mau bakar, bakar dah situ ya kan, gak ada urusan gitu, siapa yang mau denger gitu kan Tapi kalau di Jakarta, susah pak Sebab saya juga ngalamin gini, masjid depan rumah saya itu kalau terawai itu ya Anak-anak berisik, ya kan Bapak-bapak di depan, satu, dua, ketiga, berikutnya mau anak-anak tuh pak Gak tau bapaknya dimana, tapi mereka tuh bukan terawai Main gebuk-gebukan, main sabat-sabatan, main larguan-laluan di dalam, berisik banget lah Kapal-kapalan gitu, di dalam masjid Marbotnya kesel Eh anak-anak, kalau pada berisik, keluar Keluar pak, anak-anak keluar Ada kali 30 biji keluar Dia gak pulang pak, bakar petasan depan-perempuan gitu Susah nih ya Jadi emang gak tau anaknya apa sih Korbannya mungkin sudah banyak lah ya Diberitakan seperti itu Murid saya pak, kelas tiga Madrasa tidak iya itu bolong perutnya Ketika saya datang jenguk, saya tanya, kamu masih aja sih begitu bakar petasan Enggak pak ustad, saya gak bakar Nah itu kok, kenapa jadi bolong? Saya nonton doang Ya nonton sama aja saya bilang kan Karena dekat-dekat situ juga Nah, jaman sekalian, ini juga tradisi yang kurang bagus ya Sahur on the road, lama-lama jadi ribut on the road Awalnya pak, ketika anak-anak Yis al-Azhar itu bilang sama saya Pak ustad, kita ini ada satu program Membantu orang miskin yang pada mau sahur gak punya duit Gak ada makanan, gak ada warung buka Kita bagiin nasi bogus Saya bilang, bagus itu Gitu kan, awalnya Tau 20 tahun yang lalu gitu ya Tapi kesini, kesini, kesininya Ini gak ada pembagian nasi pak Yang ada muter-muter doang naik motor Ya kan, mana anarkis lagi Ya kan, orang gak boleh lewat Jadi saya kalau udah malam-malam yang 20 tuh pak ya Itu ngisi kajian ektikaf dimana-dimana tuh Udah deg-degan gitu Kenapa? Mobil saya bisa baret gitu pak Karena apa? Karena mereka tuh gak mau ngalah gitu Saya bilang, kalau ngisi kajian ektikaf kita naik panser yuk gitu ya Macem-macem itu bom gitu ya Kenapa? Karena udah jadi anarkis sekarang Kadang-kadang sampai tawuran gitu Dengan alasan memeriahkan bulan Ramadan Gitu loh Kalau anarkis, anarkis aja Saya gak usah bawa-bawa agama gitu Itu yang saya kesel Termasuk juga nge-trek pak Biasanya tuh gak ada nge-trek-trekkan Giliran bulan Ramadan Wow, trek-trek Tarik-tarikan Wujud raya tuh pak Wow, paling banyak tuh Jadi kita mau lewat? Gak bisa Karena di-blokir sama mereka Saya juga gak tau polisi pada kemana Pokoknya kalau udah Ramadan tuh nge-trek Makin banyak di mana-mana Termasuk ini pak Ini fenomena ya Bulan Ramadan tuh bulan mengemis gitu Memanfaatkan keawaman umat Islam bahwa bulan Ramadan Bulan zakat, bulan setekah Cuman salah sasaran ya Para aktor yang memainkan peranan orang miskin ini Memang mereka adalah Kalau emang di Indonesia ada Oscar gitu ya Saya kira mereka patut dikasih Piala Oscar Karena pinter banget ya Cara memelasnya Cara Bahkan pakai pemeran pembantu segala tuh ya Karena kecil dibawa segala macem itu Tidak miskin pak Tidak miskin gitu Udah terbukti mereka tidak miskin Dan keliru kalau kita kasih kepada mereka Itu keliru Kenapa? Karena ada mafianya Dan mereka nge-tor Dan penghasilannya gak Gak sedikit pak ya Penghasilan tuh pakai main 5 juta 10 juta, 15 juta Kita survei ke Tegal sana tuh pak Ke daerah Bukan Tegal mana? Apa sih namanya tuh? Bukan, Indrawayu atau apa gitu ya Saya lupa gitu Daerah-daerah itu Oh rumahnya mewah pak Rumahnya mewah Jadi ada yang pendapatnya sehari bisa 15 juta 15 juta kali 30 hari Kebayar itu semua Bisa kawin lagi dan sebagainya Karena mereka the best actor Luar biasa Dan yang pinter adalah siapa yang ada di belakangnya yang kemudian memanage mereka Managernya itu luar biasa itu ya Jadi kalah manager ustaz, manager artis itu kalah ya Nah masyarakat kita Susah untuk dikasih tahunya Pokoknya kalau di perempatan ada yang minta-minta Eh kok bulan Ramadan pak? Biasanya cuma 1000-2000 Keluar 50 ribu pak Bayangin Satu mobil 50 ribu kali aja berapa 20 mobil? Lumayan gitu loh Padahal cuma Begitu aja dengan kostum ya Yang sudah didesain 9 rupa Dengan gaya 9 rupa dan seterusnya Nah ini yang perlu kita luruskan pak Jadi Masyarakat kita harus diluruskan bahwa Bulan Ramadan itu memang bulan sedekah Tapi sedekahnya bukan kepada Orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Sepertinya Ya sedekahnya kepada amil zakat lah Ya atau kalau mau yang bener tuh pak Masjid dekat rumah kita Itu kalau bikin amil zakat Itu yang lebih tepat sebenarnya Gitu Daripada yang di jalanan Kita gak tau siapa Kita sih bukannya mau suhuzon Tapi ya Faktor berbicara Baik jaman sekalian Kita ngomongin sedikit tentang ilul fitri sekalian Satu syawal Kalau di zaman nabi Kegiatan cuma makan Zakat veter dan sholat Itu aja Tapi kalau kita tradisi Banyak pak Ada takbir keliling Gitu ya Ada angpau Ada parsel Ada silaturahmi Ada maaf-maafan Binal Aydin Halal-lebih halal Jadi yang saya panik gak setuju pak Ini maaf-maafan Yang saya panik gak setuju pak Ya kalau mau maaf-maaf lah Tapi jangan maaf-maafan Maaf beneran lah Maaf-maafan gitu Kurak-kurak doang gitu loh Takbir keliling ini yang saya menganggap Saya merasa risau Dengan takbir keliling Kan gini pak Kebetulan sih Ahok yang bukan Islam itu Melarang takbir keliling Gitu loh Nah teman-teman saya Para ustaz Itu kan gak demen sama Ahok Dia bilang Ahok nih ya Islam dilarang di Jakarta Buktinya kita gak boleh takbir keliling Saya bilang Urusan Ahok Urusan NT sama dia Tapi kalau menurut saya Takbir keliling begini juga gak syarih juga Anarkis Bikin macet Kadang-kadang juga Apa isinya Gitu loh Emang pada baca takbir Enggak pak Naik ke atas angkot Badannya angkot digepuk-gepukin Kalau ada orang lewat Dihalangin Ya kan Kalau ada cina lewat Cina kakbir sunatin Nah gitu loh Saya bilang ini gak bener Biar bagaimanapun gak sesuai dengan syariat Islam Orang itu kalau takbir itu dimana Takbir itu ya di masjid yang bener gitu Ini bukan saya dukung Ahok Enggak gak ada urusan gitu ya Tapi kita harus luruskan juga Luruskan juga Bahwa takbir keliling itu Kalau konteksnya Jakarta ini Gak cocok pak Tapi kalau bapak punya rumah di sana Di balik gunung semeru gitu ya Biasanya kampung Bawa poncor keliling kampung Monggo-monggo aja Bagus itu Gak merusak lingkungan Tidak bikin macet Tidak anarkis Bagus Tengah sawah gitu pak Atau di pinggir pantai gitu Gak apa-apa Di Jakarta udah ganteng sempit Ya kan Udah gitu tret-tret Gak karu-karuan Yang saya kesel pak Masjid dekat rumah saya Suma leman itu Takbir pakai speker Spekernya 12 pak Pas depan kamar saya Begitu saya datang ke masjid Ya elah Gak ada yang takbir pak MP3 Saya bilang ini kelakuan Banget gitu loh Kedua pak Ini mikrofon Ini MP3 Keduaan gitu ya kan Orangnya kemana Tidur gitu Saya bilang Takbir sih takbir Tapi kan gak boleh ganggu orang Ya kan Lagian takbir itu bukan Keliling-keliling kota Nabi Iya Takbir sambil jalan Dari rumah Menuju ke tempat sholat Sambil jalan Itu udah mandi Udah suci Udah siap dengan sejadah Sarum dan sebagainya Sambil jalan Baca zikir Zikirnya Allah Wakbar Allah Wakbar gitu pak Bukannya ini malum sholat kagak Ya kan Ke masjid Enggak Baca takbir juga Enggak Mana laki perempuan Gitu ya Mana kayak gini Ini apa bedanya Dengan Apa namanya Supporter sepak bola Kadang-kadang takbir Bawa itu pak Spanduk Sleng Ngapain takbir Gitu ya Gak bener banget Gak bener banget Jadi Udah gak pake Helam Udah Berantakan lah Jadi janganlah sekalian Ini tradisi reksi Yang kalau menurut saya Udah gak sesuai Dengan syariat islam Tapi Dianggap Dipaksa itu masuk Dalam syariat islam Padahal kita harus Lebih kritis Janganlah sekalian Waktu kita sudah Jam 1 kurang 5 Tadi kalau gak salah Itu akan ada Apa Tanya jawab Baik Sampai disini Saya akan berikan Kepada pimpinan acara Baik Baik Mungkin masih ada waktu Beberapa bulan tadi Nah Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya mau tanya Waktu yang tepat Untuk bayar Jakat fitra itu Kapan Apa harus dilambat-lambatkan Yang kedua Apakah ada Dalam islam itu Tentang Jakat pakaian Ustaz Saya pernah ikut Pengajian itu Ustaz itu bilang Saat itu Bulan Ramadan Kebetulan kan Dan itu Dimita Maju untuk Jakat pakaian Saya aneh Saya aneh juga Saya di Ramadhan itu Jakat mal Dan Jakat fitra Maaf Kalau saya salah Dan Saya Aneh Dan Saya Aneh Jika Jakat pakaian Mohon penjelasan Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Saya langsung jawab aja ya Tidak ada satupun Perintah Untuk kita berzakat Di bulan Ramadan Tidak itu Zakat fitra Tidak itu Zakat mal Perintahnya Zakat itu Adalah Zakatul fitr Yang mana Wajibnya Dilakukan Pada Hari fitr Hari fitr itu Kita nyebutnya Lebaran Tapi dalam bahasa syariah itu Namanya Yawmul fitri Ya Hari fitr Disitu ada Solat Namanya Idul fitr Disitu ada Apa namanya Fatur Makan Sebelum Solat Itu sunnahnya Pak Ya Dan Kalau orang yang Tidak punya makanan Terus gimana dong Disitulah kita Yang punya makanan Wajib Memberi Zakat Namanya Zakatul Fitr Asal tau aja Pak Fitr itu Beda dengan Fitrah Fitr itu Tiga huruf Fa To Ro Kalau fitro Itu Empat huruf Fa To Ro Takmar Butoh Artinya Sangat jauh berbeda Fitr itu Artinya makanan Fitro itu Artinya Suci Bersih Gitu ya Nah orang kadang-kadang Kebalik-balik Ini Idul fitri Apa Idul fitro Kalau Idul fitro Itu Hari raya suci Memang Tapi kalau Idul fitr Itu Hari raya Makanan Dimana Hari itu Kita wajib Makan Tidak boleh puasa Ya kan Dan sunnahnya Makan itu Sebelum Solat Idnya Dan kita Kita wajib Memberi makanan Kepada Orang Miskin Itu Kewajibannya Pak Di hari raya Sebenarnya Cuma Para ulama Memberikan Keringanan Susah kan Dari subuh Ke Itu kan Pendek Boleh Boleh Satu Dua hari Sebelumnya Bolehlah Satu Minggu Sebelumnya Bahkan Ada juga yang mengatakan Bolehlah Sebulan Sebelumnya Tapi kalau Sebulan Sebelumnya Itu Ya abislah Makanannya Dikasih saat itu Kan Oleh karena itu Makannya itu Sebenarnya Yang Afdolnya Adalah Di hari raya Sebelum Solahi Nah Ada pun Zakat mal Apalagi Zakat pakaian Itu tidak ada Perintahnya Di bulan Ramadan Saya kasih contoh pak Zakat mal dulu ya Mal itu apa sih Gampangnya duit Gampangnya duit pak Zakat duit itu pak Itu syaratnya Ada dua Pertama Duitnya Harus memenuhi Nisop Yang kedua Ya Bayangnya ketika Jatuh Apa namanya Satu tahun Nah Nisopnya adalah Sesuai dengan Nisop emas Yaitu 85 gram emas Kita kalau punya duit Cuman sejuta dua juta Enggak wajib Bayang Zakat Kenanya berapa Kalau duitnya Senilai 85 gram emas Pukul rata Emas Satu gram 500 ribu Berarti Kali 85 42 juta 500 Nongkrong Itu duit Enggak kita pakai Ya Di bawah bantal Apa di rekening Selama satu tahun Barulah Setelah setahun itu Wajib kita keluarkan Zakatnya Kapan Setahun setelah Menembus Angka 42 juta 500 Kapan Menembusnya Misalnya Bulan Muharram Ya udah Berarti nanti Kita bayarnya Setahun Setelah Itu Misalnya kita punya duit Tembus Angkanya Di tanggal Satu Muharram Itu 50 juta Misalnya Kan berarti Melewati 42 juta Setengah Nah Satu Muharram Tahun depan Itulah kita wajib Bayar zakat Duit kita Bukan Ramadan Nah cuman Yang lucu Pak Terus panduknya Sering ada di jalan-jalan Bulan Ramadan Waktunya Bayar zakat Waktu itu Yang punya Sepanduk Lembaga Apa Lazis Lembaga Amil Zakat Astra Saya diangkat Jadi Dewan Sari Turunin Salah itu Panduknya Kenapa Bayar zakat Itu bukan Ramadan Bayar zakat Itu jatuh tempoh Nah gitu Nah yang Ramadan Apa Ramadan itu Sedekah Banyakin silahkan Tapi kalau zakat Itu ada ketentuannya Yang lucu lagi Gini Pak Di mal-mal Biasanya sudah ada Kontor-kontor zakat Saya bilang Mbak Biasanya kan perempuan Saya mau bayar zakat Tolong hitungin dong Berapa zakat saya Wah Terserah Bapak Bapak mau bayar berapa Saya emang gak perlu Hitung-hitung Saya bilang Bukannya Ada ketentuannya Zakat Sekian persen Sekian persen Ya Bapak Mau zakat atau enggak Mau zakat Zakat aja Jadi yang jaga di kontor Tidak tahu juga Hukum fikir zakat Yang penting Kumpulin aja Sebanyak-banyak Karena lembaga-lembaga Ambil zakat itu Pak Beda-beda tipis Dengan kantor pajak Beda-beda tipis Pak Dia tuh Bila tekan oleh Apa sih lembaganya Yang besarnya itu Basnas Ya atau apa gitu kan Kalau mau survive Dan tidak dicabut izinnya Jangan Kurang dari 45 miliar Dalam setahun Targetnya Jadi ada target Penerimaan zakat Saya bilang Bajak Iya Tapi kalau zakat Kok ada target Penerimaan Dari mana ceritanya Nah mungkin Pak Gara-gara Dikasih target Begitu Ini pada ngeluh nih Pak Semua orang Semua lembaga Ambil zakat Yang saya tahu Akhirnya dia bikin Sakat macam-macam Aduh zakat pakaian Gitu ya Itu kan aja Sakat pakaian Seorang ustad Ngomong kayak gitu Jangan-jangan dia tuh Antek-anteknya Lembaga Ambil zakat itu Tambahin aja Sakat pakaian Sakat parkiran Sakat masuk kue Semua tambahin sendiri Kayak cek kosong gitu Pak Termasuk ya Ini yang menarik Yang nulis tuh Profesor doktor Di Dinhagidudin Saya baca risalah Doktorohnya Apa namanya Desertasi doktornya Itu juga aneh juga Pak Saya juga gak tahu Dalilnya ngambil dari mana Ada zakat Barang mewah Perabotan rumah tangga Yang mewah Itu ada kewajiban zakatnya Dulu TV kita tabung Sekarang diganti Jadi yang peplek Kan mewah tuh Perasakan Dulu dapur kita Pake Dandang Pake kayu bakar Sekarang kan kitchen set Penazakan Dulu Apa namanya Perabotan Centong kita kan Dari anjaman bambu Sekarang yang bagus Penazakan Saya bilang Ini cara ngitungnya Bagaimana Nah ternyata Latar belakangnya Adalah bahwa Lembaga-lembaga Ambil zakat itu Ditekan Sedilian rupa Untuk target Minimal Sekian miliar 45 miliar Kalau gak salah Setahun Mau nyari Dari mana Kan bingung Ya udah Bikin aja zakat baru Apaan kek Cariin dalilnya Mumpung orang pada Gak ngerti agama kan Paksain aja Korbannya kita Dikit-dikit zakat Dikit-dikit zakat Apa aja Kita tanya lagi Pada ambil zakat yang lain Jawabannya gak ada yang sama Kenapa Orang hasil ngarang Kreativitas Koreografi Gitu Tapi kalau memang zakat yang beneran Itu jawabannya pasti sama Kenapa Karena ada ayatnya Ada hadisnya Ada Ada ketentuan Fukuaha Di dalam Kita bikin Pasti ada Zakat tanaman Zakat ternak Zakat apa Pasti ada Tapi kalau ada zakat-zakat yang tadi Yang Zakat pakaian Zakat apa Zakat restoran Orang makan restoran Pernah zakat Zakat Ngarang Jadi Jangan usah terlalu dipercaya Baik Ada lagi Ya Selamat pagi Saya mau tanya Mengenai Sholat Biblia Sholat Setelah Sholat Trawen Itu kan kita Kita terpatri di otak Kalau Sholat Biblia itu Sholat menutup Yang kadang kita Jimpai Rakan atau teman Di masjid Tiba-tiba Dia Sholat Trawen Dikirik 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 Jadi Misirik Itu Secara bahasa Artinya Ganjil Sholat Ganjil Memang ada Perintah dari Nabi Tapi bukan Mutlak Jadikanlah Penutup Dari sholat-sholat Malam Anda Itu adalah Sholat Sholat Witirik Memang ada hadisnya Tapi Tidak pernah Para ulama Menyimpulkan Berarti Kalau sudah Sholat Witirik Sudah Tidak boleh Sholat Tidak Kenapa Pak Pakertiannya Cuma Ini Aja Kalau Bisa Diatur Bagusnya Dibuat Akhirnya Witirik Tapi Kalau Emang Tidak Bisa Bangun Malam Dan Bisa Witirik Duluan Ya Witirik Aja Nanti Kalau malam Bangun Mau sholat Ya Sholat Aja Perlu Witirik Lagi Enggak Nabi Yang Jawab Tidak Perlu Ada Dua Kali Sholat Witirik Di Dalam Satu Malam Yang Sama Nah Misalnya Kita Ikut Terawih Pak Ya Kan Mau Yang 8 Mau Yang 20 Kan Biasanya Langsung Satu paket Itu Langsung Sholat Witirik Kan Kita Mau Ikut Boleh Mau Enggak Juga Gak Apa Kala Pun Kita Ikut Ya Kan Kita Witirik Ternyata Malam Malam Kita Punya Kesempatan Mau Tahajud Boleh Enggak Boleh Boleh Aja Apa Dalilnya Nabi Melakukannya Tapi Kalaupun Kita Enggak Mau Ikut Witir Ya Enggak Bapa Juga Karena Kita Yakin Nanti Kita Tahajud Nanti Saya Mau Witir Sesudah Saya Tahajud Itu Dilakukan Pak Di Masjid Nabawi Dan Masjid Halam Sekarang Sekarang Ini Pak Itu Terawih 20 Kalau Hari-hari Biasa Habis Terawih Langsung Witir Di Tanggal Malam Pertama Sampai Malam 20 Tapi Kalau Malam 21 Ke Malam 30 Habis Terawih Enggak Ada Witir Kenapa Karena Satu Dua Jam Kemudian Mereka Bikin Salat Tahajud Bersama Sama Dan Witir Nanti Di Akhir Tahajud It's Oke Mau Dikerjakan Habis Terawih Boleh Apa Nanti Menjelang Suku Juga Boleh Bebas Bebas Saja Baik Ada Lagi Atau Sudah Cukup Waktunya Baik Saya kira Waktu Istirah Sudah Habis Mungkin Ada Yang Kembali Ke Aktifitas Sementara Hidangan Disiapkan Yang Belum Sholat Pak Dia Zuhur Dikersilakan Sambil Menunggu Hidangan Mungkin Kalau Ada Dipertanyakan Secara informal Boleh Nanti Sambil Beranak Dengan Pause Saya Mencukup Setihan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum